Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel ini. Kita lanjut ke soal pembahasan kedua. Di sini ada perhatikan gambar berikut. Di sini ada air, ada es dicampur, kemudian yang ditanya adalah suhu campurannya berapa. Nah, di sini ada dalam gelas air berisi 200 cc. Air, suhunya 40 derajat celcius. Kemudian dimasukkan 40 gram es, suhunya 0 derajat celcius. Jika kapasitas kalor gelas 20 kalori per derajat celcius, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat celcius. Maka berapakah suhu seimbangnya? Nah, di sini kita gunakan cara G lepas itu sama dengan G di kalor lepas itu sama dengan panas atau kalor yang menerima. Nah, biasanya yang menerima adalah suhunya yang rendah. Berarti yang menerima adalah suhu dari es ini. Es ini karena rendah jadi menerima kalor dari air yang bersuhu tinggi 40 derajat celcius dan di sini juga ada gelas. Gitu ya. Jadi, Ki air ya. Ki air. Oke. Itu dan Ki gelas itu melepas kalor. Sama dengan Ki terimanya yaitu Ki es ya, yang melebur atau berubah wujud jadi esnya berubah wujud jadi cair dan ditambah Ki es yang sudah jadi air ya. Nah, gitu. Karena di sini sudah jadi air semua. Kita langsung cari aja Ki airnya yang suhu 40 derajat celcius berarti M air dikalikan kalor jenis air ya dikalikan delta T ditambah dengan Ki gelasnya yaitu C gelas kalor kapasitas kalor gelas dikalikan delta T nya sama dengan Ki es ini delta T gelas ya delta T air kemudian di sini Ki es yang lebur yaitu masa es dikalikan L dari es nya ya kalor leburnya ditambah di sini masa es dikali C air karena sudah mencair kemudian dikalikan delta T dari Ki es yang sudah mencair ini Ki eh delta T es sudah jadi air ya nah gitu nah M airnya itu 200 gram 200 dikalikan C airnya itu 1 delta T nya adalah karena ini melepas berarti suhu campurannya lebih kecil maka 40 dikurangi T C nya suhu campurannya ditambah C gelasnya itu 20 kalori per derajat celsius ya ini kapasitas kalor nya dikalikan dengan suhu gelasnya sama dengan suhu air jadi 40 dikurangi suhu campurannya sama dengan masa S nya adalah 40 dikalikan kalor leburnya 80 ditambah masa S nya 40 dikali C airnya kalor jenis air 1 disini ada 1 ya dikalikan delta TS airnya itu itu berarti dia TC nya lebih besar daripada suhu S yang sudah mencari 0 itu ya kita kalikan disini langsung saja 200 kali 1 200 dikalikan silang aja ini silang ikut kalikan silang kalikan pelangi ini sama ini ya kalikan berarti ini 8000 dikurangi 200 T campurannya ditambah ini 800 dikurangi 20 TC sama dengan 3 22 00 plus 40 TC ini dikalikan plus 0 nah ini kita jumlahkan 8800 ini dikurangi 220 TC sama dengan 3 2 00 plus 40 TC nah kita pindahkan ruas berarti 880 1800 ya dikurangi 3 2 00 3 1200 sama dengan 40 TC ditambah 220 TC nah seperti itu maka ini dikurangi jadi 5 5 6 00 sama dengan 2 60 TC maka 5 6 00 dibagi 260 sama dengan TC maka TC jawabannya adalah 21,54 derajat Celsius ya sama dengan TC oke jadi jawabannya ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe ya bila video ini membantu terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati